Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga Arma Bumbah Fina yaitu Pak Biana di sini, Kakak Kandung. Hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata. Di mana tidak ada nofum. Tidak ada nofum. Nofum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti nofum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti nofum. Kalau foto yang diajukan itu yang disemukan nofum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara. Berarti bukan nofum. Kalau tidak ada nofum berarti tidak ada PK. Tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar maksudnya sudah tidak ada. Kalau pendapat-pendapat media itu tidak artinya apa-apa itu juga bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah nofum. Nofum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti. Itu arti nofum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti maka itu bukan nofum dan luar karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto-foto dari Al-Farum Farumah Ina sama Eki di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka. Artinya mulus gitu loh. Oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa apa sih harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonton begini sesuai dengan kata visum ini saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya. Itu kan ini tidak luka-luka tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini tom. Kan ini kan ada bambu ya. Samurai bambu. Kalau itu seperti ini tentu ini tidak kena. Semua bersih. Itu bahwa buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Karena kalau kecelakaan sampai meninggal ini pasti sudah kebabat habis sama jalannya asfalt, hancur, atau ketaprak. Ini malah inggal. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus maka itu adalah kecelakaan. Bukan penggadiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya yang sudah digebuk begini jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu lah. Dali tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan. Yang saksinya itu yang yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedy. Dedy Pak. ADM, KDM Pak. Dedy, Dedy. Pemingung itu orang. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah. Ini udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih. Nanti dia. Percara-cara apa? Sudah. Sudah cukup lah kampanye. Sudah cukup lah, Pak. Sudah selesai lah. Itu janganlah terus-terusan. Itu berlanjut terus ya. Anda tidak memiliki saksi kok ya. Oke. Kalau kalah populer, Anda masih kalah. Nah, gue populernya. Mengenai Dedy. Dedy pasti bukan. Dedy itu pasti pintar. Puasa hukumnya juga pintar. Kalau Dedy sampai datang ke pengadilan, di perkara PKI ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu. Artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjarah. Karena sumpah palsu. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, saya telah melihat bukti nofom tidak ada, tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi siap, bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan. Karena memang putusan ini, bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada dua, ada pisau yang sudah bongkar, mayat dibongkaran dari tuburan, ada sebelumnya. Tidak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh Al-Barkum mulus, bisa mengalahkan pisau yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan beda tubuh. Bahkan, di bagian kemaluan dari Al-Barkuma, terdapat banyak air mani. Terdapat banyak air mani. Juga di dalam putusan ini, ini sampai di semua putusan, ada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan Majelis Hakim. Ada SMS antar mereka. Jadi sekali lagi, keluarga Pina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Untuk itu, saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Pandiana. Gimana? Pertama Anda, terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Apa kata keluarga korban? Terus luka-luka di jubuh ya, kayak seret gua milih gak ada. Gak ada. Ini, isunya ini, sudah malah tadi. Ini kan hasil resmi ini. Di mata hukum yang diakui itu adalah isu. Atau otopsi. Bisa bukan di sini meninggalnya karena beda tumpul patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu tugas. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya pekasi sendiri. Karena justru bukti foto itulah memberitikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan selusak ini tulangnya. Bersih habis, gak ada sama sekali kegores aspol dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada...